Kita tiba di segmen akhir dari Dialog Jurnal Pagi kita mengenai polemik pencabutan hak politik. Silahkan Pak Firman dilanjutkan penjelasannya. Jadi sekali lagi kalau terkait dengan apakah banding atau kasasi, saya rasa memang persepsi di masyarakat itu juga harus tepat. Jangan sampai ada semacam penjelasan atau persepsi bahwa kalau makin naik makin tinggi. Atau katakanlah hakim yang baik itu hakim yang akan menghukum berat. Itu semacam itu. Bagi saya simbol hakim itu masih belum berubah. Dia adalah Dewi Keadilan. Jadi tidak boleh bangga kalau menghukum berat itu. Ini tulisan yang pernah ditulis oleh hakim senior Adi Andoyo Sucipto. Jadi dia pernah mengingatkan hal itu. Rupanya itu meminjam istilah tadi bahwa kata Witness Shimmer itu jangan menjadikan peradilan itu seperti like a monster momo. Karena why justice fail katanya? Kenapa keadilan itu lenyap dari peradilan itu? Karena masyarakat itu takut menghadap peradilan. Jadi justru bukan menimbulkan rasa takut tapi harusnya rasa hormat. Beralih ke Pak Dewi sendiri. Banyak pihak yang setuju kalau pencabutan hak politik ini wajib diberikan untuk terpidana kasus korupsi dan gratifikasi. Bagaimana apa yang harus dilakukan? Apakah ini juga diatur dalam RUKUHP seperti itu? Saya belum, sejujurnya saya belum baca secara lengkap RUKUHP begitu ya. Karena nanti juga pasti akan berubah dengan peradilan yang baru gitu. Suruh lagi, oke. Peradilan yang baru. Jadi begini, intinya adalah kalau misalnya ditanya apakah wajib harus kena. Sekali lagi ini kan pidana tambahan. Bukan pidana pokok. Jadi tergantung pada konteksnya. Tergantung pada kasusnya. Memang tidak ada yang wajib bahwa dia politisi yang tersangkut kasus korupsi harus dengan pasti dicabut hak politiknya. Karena sekali lagi, saya sih memang begini. Melihat putusan, alasan dari hakim di PNI ini mengatakan bahwa itu kan hak publik ya. Publik yang nanti akan menentukan memilih atau tidak memilih si orang ini begitu. Walaupun sekali lagi, masyarakat itu mudah lupa. Makanya ada gerakan melawan lupa begitu ya. Jadi mungkin kemarin dia lupa nih orang koruptor apa enggak begitu. Tapi sekali lagi ya, dalam yang namanya kita lihat memberantas korupsi harus dibutuhkan upaya-upaya ekstra dan ini merupakan suatu terobosan. Tapi apakah harus itu menjadi suatu mengikat putusan selanjutnya? Tidak. Dan saya harus mengatakan bahwa seperti Pak Anas juga sendiri mengatakan, dia masuk dalam peradilan bukan untuk dihakimi, bukan untuk dijaksai gitu kan, tetapi untuk diadili. Tapi sekali lagi, ada perkataan yang jelas mengatakan, pengacara pertama di dunia, si Sero mengatakan, sumumius sumaini yura, bahwa keadilan tertinggi itu sebenarnya ketidakadilan tertinggi. Jadi sekali lagi, saya dalam tahap ini masih meyakini bahwa putusan hakim, di PN itu tepat adanya. Res judi kata, profretat, THB tur, bahwa putusan hakim harus dianggap selalu benar. Sampai nanti ada putusan selanjutnya. Yang membatalkan. Yang membatalkan putusan. Jadi sekali lagi, apakah penolakan pencabutan hap politik itu benar? Benar adanya di PN. Sampai nanti ada selanjutnya. Ini dalam kacamata hukum. Prosesnya seperti itu ya. Kalau Pak Dwi banyak memberikan kutipan seperti itu, saya juga punya kutipan, kita lihat di layar nih. Ada kutipan dari Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK. JPU, Jaksa Penuntut Umum KPK, bukan orang politik, sehingga tidak mau bermain-main dan ditarik dengan pernyataan dan sinyalemen politis yang berulang kali di kemukakan Anas yang memang politikus ya. Nah, Pak Firman, tanggapan dari... Ya, buat saya, ya tanggapannya Pak Bambang ini malah lengkap gitu ya. Jadi penegak hukum, politisi sekalian yang penasir jaksa penuntut umum. Tapi ya sudah, apapun. Itu pasti kaitan dengan background beliau ya. Yang saya ingat bukan hanya penegak hukum saja, dia penegak hak asasi manusia. Jadi tentu harus ada keseimbangan di dalam melihat persoalanku. Walaupun terakhir bagi saya, Suma Iyus, Suma Iyunira itu ada tafsir barunya. Katanya kalau hukum dibuat makin canggih, makin jauh keadilannya. Itu yang kemudian akhirnya jadi teori resep tadi, yang harus hati-hati juga melihat. Kira-kira itu. Dan kasus Pak Anas Rubunum ini bisa saja memang sedang dijadikan uji coba terhadap sebuah praktik penegakan hukum pencabutan hak politik melalui instrumen peradilan. Nah hanya masalahnya, tadi legal presidennya sama dan positif rulesnya itu belum mengatur. Ada ketentuan yang mengatakan seseorang itu tidak boleh diadili kalau belum ada ketentuan hukumnya, Nulopena Sinepreviae, Lekeponali, itu memang menjadi asas hukum kita untuk membatasi keseundang-undangan. Oke, nah Pak Firman, ini kayaknya panas juga ngotot, mau banding. Ada persiapan? Ya, bukan ngotot soal bandingnya, termasuk kemarin itu. Kalau peradilan itu dasarnya adalah demi keadilan bersangkutan maizah, esensinya yang dia persoalkan. Oke. Bahwa keadilan itu kan juga harus dijalankan misi dari pengadilan. Jadi kalau ada ketidakadilan di situ, Dia akan terus. Dia akan terus. Termasuk sumpah. Sumpah itu kan berlaku untuk kebenaran katanya. Sumpah itu kutukan, itu sebenarnya bagian dari... Muhabalah. Ya, Muhabalah itu bagian dari menggugat dari peradilan itu sendiri ya. Dan membuat tergetarnya proses peradilan itu yang selama ini representasi dari masyarakat ketika hukum dan hakim itu terlalu jauh caranya. Jadi persiapannya apa, Pak? Persiapannya ya, sedang berkandungan keluarganya. Karena dia ini kan keluarga santri ya, biasanya tentu... Banyak tanya, banyak sini ya. Dengan kaum arif dan bijaksana. Proses hukum itu kan intinya adalah wisdom, kearifan dan kebijaksana. Kalau di situ, saya rasa guru hukum yang paling tingginya dari sana. Jadi banding ya, Pak ya? Masih pikir-pikir. Masih pikir-pikir. Tapi arahnya kemungkinan ke sana. Baik. Terima kasih Pak Firman, terima kasih Pak Dwi. Senang sekali atas kehadirannya ada di sini. Pemirsa, demikian Dialog Jurnal Pagi kali ini. Tetaplah bersama kami untuk informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami untuk menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.